Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman masih bersama channel saya Suhadi Soglingbro Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat walafiat Dan bahagia sejahtera selalu Oke teman-teman sebelum saya melangkah yang jauh Silahkan tekan subscribe ya teman-teman ya Terima kasih untuk subscribe-nya Kali ini saya akan memperbaiki TV LG Slim Kerusakannya itu mati total Dan konslet Jadi saat dinyalakan listriknya langsung padam Oke ini saya coba ini saya punya kontrol untuk ini Apabila lampu menyala terang ini berarti konslet ini TV-nya ya teman-teman ya Jadi kalau saya langsung ke colokan tadi listriknya itu langsung padam Begitu teman-teman bagaimana caranya simak terus video saya ini Oke ini langsung saya bongkar Saya cek dulu ya teman-teman bagaimana yang rusak Mungkin ada yang konslet untuk rangkaiannya Ini setelah saya lihat-lihat ini ada sebuah kapasitor ini ya temannya Kapasitor dalam posisi terbakar dan pecah ini Kemungkinan ini yang mengakibatkan TV mati total Dan apabila dinyalakan listrik langsung padam alias jeklek-jeklek Ini ya teman-teman ya yang mengakibatkan konslet ini Ini nilainya berapa nanti simak terus video saya ini ya teman-teman Oke ini saya akan lepaskan saja saya cek dulu di rangkaian skemanya itu berapa untuk skemanya itu di letaknya di C807 ya teman-teman Ini letaknya di kaki dari elko yang menuju ke trafo ini Oke ini saya lepaskan untuk kapasitornya Ini nilainya tidak kelihatan ya teman-teman Soalnya terlalu rusak terlalu parah ini Sebentar saya lihat Ini kemungkinan nilainya 1022 kv Ya ini sudah saya persiapkan Untuk kapasitornya itu Nilainya 1022 kv Alias 2000 volt Ini saya akan ganti ya teman-teman Dengan mengganti Kapasitor ini Semoga saja tidak konslet Soalnya jelas sekali kalau kapasitor ini terbakar Oke ini saya sudah Solder Singkat saja Setelah saya solder untuk kapasitornya Saya akan mencoba ya teman-teman Oke ini ya teman-teman Tidak konslet ya Ini indikator sudah nyala Dan tidak konslet Ini Tidak konslet Aman berarti ya teman-teman ya Oke setelah Aman langsung saya Kasihkan kecolokan Tanpa Menggunakan lampu Kontrol tadi Ini sudah nyala ya teman-teman Saya tunggu dulu Nah berhasil teman-teman Dengan mengganti Kapasitor Tadi yang terbakar Jadi TV ini Memberikan reseki kepada saya Dengan mengganti Modal yang tidak Ibarannya tidak pakai modal ini Ini tadi saya Pakai cabutan ini Dari TV lain Ini TV ini memberikan reseki kepada saya Dengan mengganti Satu Komponen kapasitor Dengan nilai 1.0.2 2 kv TV sudah Bisa menyala lagi Jadi Permodalnya Sedikit modalnya itu Begitu ya teman-teman Mungkin teman-teman Mempunyai masalah Mungkin sama Konslet itu Lihat dulu Untuk Rangkaiannya itu Ada yang terbakar Atau tidak Ini Ada kapasitor Warna biru Ini yang mengalami Terbakar Alias konslet Oke Nanti saya akan Sakit ya teman-teman Diraget semula Dirapikan Lalu Dicoba lagi Jadi Jadi Hanya Menggantikan Modal Cabutan TV sudah Berhasil lagi Menyala Ini Diraget semula Coket Ke speaker Setelah Diraget semua Nanti Dicoba lagi Terima kasih Tapi ya Cara-cara Ya Kalau punya Garapan Yang Semudah Ini Kadang-kadang Ya Sulit Oke Sudah Saya rakit Semua Tinggal Mencoba Lagi Oke Teman-teman Ini Sudah Jadi TV-nya Ini Langsung Dicolokkan Tidak Zeglek Ya Listernya Ya Ini Sudah Normal Ini Sudah Berhasil Teman-teman Begitu Ya Teman-teman Semoga Tutorial Saya Ini Mungkin Teman-teman Punya Masalah Yang Sama Bisa Tiru Saya Ini Hanya Bermodalkan Satu Komponen Dari Cabutan Sudah Jadi Oke Semoga Bisa Ketemu Di Lain Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-Life Tidak Bisa He edak Ketan Suala Mungk Suala